Pemirsa sidang kasus huap uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi dengan terdakwa Apif Pirmansyah terus bergulir. Dengan agenda pemeriksaan terdakwa dalam persidangan Apif banta aliran dana pilkada Masna BBS sebesar 8,3 miliar rupiah. Apif Pirmansyah, orang kepercayaan sekaligus Aju dan Zumizola, menolak BAP Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait aliran dana sebesar 8,3 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pasangan Masna Bambang Bayu Suseno atau BBS yang maju pada pilkada Muaro Jambi tahun 2017. Dalam sidang pemeriksaan terdakwa di persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi, Kamis 16 Juni 2022, Apif tidak menyangkal memberikan aliran dana kepada Masna BBS. Namun bukan sebesar 8,3 miliar rupiah, melainkan sebesar 5 miliar rupiah. Apif mengaku dana yang diberikan kepada tim kampanye Masna BBS berasal dari kontraktor yang membantu memberikan uang suap ke Tokpalu. Menurut Apif, tidak ada perintah langsung dari Zumizola untuk membantu finansial kepasangan Masna BBS di pilkada Muaro Jambi 2017 lalu, melainkan inisiatif dari terdakwa sendiri. Iqbal Cek TV melaporkan.